Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar sobat exo baik-baik saja ya oke ini tahapan ketiga ya setelah dua tahapan video sebelumnya itu gagal terus ya saya tidak habis pikir dan ini baru pertama kalinya menangani kasus Y31 sangat bandel sekali ya oke jadi langkah terakhir saya akan langsung update sistem atau firmware nya lewat SD card ya jadi flashnya lewat SD kan setelah saya coba buka situs Vivo official nah ini yang paling terbaru sudah muncul ya di PD1505BW nah ini Y31 PD1505BW nah ini bisa dilihat ya kalau untuk di versi yang terbaru itu BW versinya ya jadi saya sarankan bila menemui kasus Y31 untuk nge flashback lewat SD card ataupun lewat flash tool gunakan yang versi BW dulu ya biar tidak terjadi gambar rusak ataupun mati total ya ini update nya 2018 ya jadi masih baru ya oke sudah saya copy hasil downloadnya dan kurang lebih satu koma 4 gigaan ya kalau enggak salah tadi 1,4 giga nah ini bandel sekali nih restat terus-menerus ya sampai berapa tahapan hingga detik ini sudah 6,5 giga ya untuk sebuah Y31 total firmware yang sudah sudah di download semua dicoba jadi tidak masalah ya yang paling mahal adalah pengalamannya jadi pengalaman adalah guru terbaik buat kita ya ini seperti biasa ya seperti yang lalu-lalu kalau menginstal lewat kartu memori masuk ke hard reset atau recovery system pilih install update ya ya ini langsung ditunggu saja ya jadi kenapa di video pertama waktu saya install update dia gagal ya karena versi firmware nya itu versi 1505 W ya dan untuk kali ini versinya 1505 BW dan saya sudah download update update terbaru di tahun 2018 ya karena ini masih hangat-hangatnya firmware yang masih hangat-hangatnya di bulan 7 ya ya kita tunggu penginstalan firmware lewat kartu memori ya jadi biasa disebut dengan OTA nah ini memakan waktu kurang lebih 10 menit tidak sampai ya sebetulnya untuk kasus Y31 itu restart bootloop lupa pola atau segala macam di software hanya kita dengan install lewat kartu memori biasanya itu sembuh ya lalu kemarin sudah kita install lewat flash tool tetap tidak down sama sekali ya hingga ke firmware yang sesuai dengan versinya juga tetap tidak down dan ini ya langkah terakhir ya kalau ini tetap tidak down kemarin aduh aduh iya ini hammer tool oh kok hammer tool cancel tool ya cancel tool hehehe namun ya tidak ada salahnya kita patut mencoba ya hehehe semua itu kita harus coba baru kita tahu jawabannya ya nah itu keterangannya apa itu install update successful ya nah ini artinya sudah sukses jadi berbeda dengan di saat pertama kali saya flash ya di video pertama itu kan gagal yang menyebabkan gagal karena firmware nya tidak cocok oke kita tunggu waduh berat ini hehehe masya Allah ini HP berat sekali ya sudah update yang paling baru dan hasil sukses dia masih seperti ini ya apakah ini IMMC ya jadi hati bertanya-tanya ini ya hehehe wah IMMC ya karuan uvbook belum belum punya hehehe mau beli nggak jadi-jadi wah banyak kebutuhan maklum hehehe hehehe lagian juga di tempat saya ini kurang ya untuk kasus MMC jadi saya belum ya insyaallah tahun ini ya ini saya coba cas harusnya kalau MMC dia tidak ngisi seperti ini ya ini bagus di cas kalau MMC biasanya di cas itu dia hanya gambar baterai tidak ngisi ya baterai kosong begitu ya namun tidak ada pengisian ini kan ada kenapa ini ya wah aneh ini saya coba nyalain nah oh hehehe wih muncul hehehe wih tidak restart ya loh sebentar waduh nanti kesalah aku ya ini oh ini berarti apa baterainya ya ini di saat saya nyalakan kondisi pengecasan pengecasan nyambung ya dia tidak restart nah ini oke saya biarkan dulu nah ini sudah saya biarkan kurang lebih tiga menit ya oh alhamdulillah wih masuk ya hehehe wah gendeng ya waduh kok bisa ya oh ya 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 berarti kasusnya sama dengan Xiaomi ya di saat restart terus itu baterai sangat berpengaruh begitu pula di vivo ini ya Masya Allah jauh-jauh saya melangkah hingga ke detik ini ya Allah ujung-ujungnya baterai hehehe tidak habis pikir saya hehehe ya ini sudah masuk ya setelah dilakukan flash dan akhirnya hehehe iseng saya coba nyalain power wah betul-betul ini sobat teksa semua iya waduh hehehe ya iya betul sekali saya cabut langsung mati hp-nya kenapa saya tidak berpikiran seperti itu ya wah ini baterai ini biangkeroknya ini bikin habisin 6GB lebih ini hehehe hehehe wah assalamuala wes jan oke saya coba langsungnya charge aja ya ya ini sudah saya bawa ke counter ya tadi di rumah ini saya sudah nyampe ke counter saya akan langsung jam perfuse ya apakah bisa nah ini saya ini tidak habis pikir ya saya ibaratnya dikerjain baterai ini masya Allah weh jan nyala ya tuh dia resta terus asumsi saya ya ini flash ya atau program ya crash gitu karena disaat saya lakukan hard reset dia respon tanpa restart ya oke kita coba kita coba ya kita lakukan hard reset seharusnya bila power baterai tidak ngangkat dia akan tidak muncul seperti ini lama ya harusnya dia terus mati lalu nyala lagi mati muncul ini reboot system baru nyala lagi gitu ya nah ini yang mengakibatkan saya tuh bersih kuku untuk lakukan software ya atau flash wah ini di jumper bisa nggak kira-kira eh jan ini saya copot ya saya percepat saya copot baterainya apa penutupnya karena saya coba lihat dulu apakah bisa dicopot ya wah ini bulitnya ini memang keras sekali ya kualitas bulitnya ini bagus yaitu sampai di lim-lim bakar begitu jadi ini saya pastikan tidak bisa jumper views ya karena kita harus bongkar saya langsung eh baterai ya jadi kesimpulannya sobat semua menemui kasus yang restart jangan langsung flash dulu ya coba baterai nah ini saya karena memang baterainya saya tidak punya dan ini sudah saya carikan dan kita akan coba langsung di baterai baru ya jadi pengalaman adalah guru terbaik ya jadi ambil hikmahnya di saat sobat semua menemui kasus yang restart entah itu vivo xiaomi jangan lakukan flash dulu atau hard reset ya coba ganti baterai dulu bila baterai tanam jumper views nya simple ya weh jan baru kali ini saya di prank sama baterai ya hehehe di prank itu dikerjain gitu loh wah ini mantap ya jika baterai baru dia mantap jiwa mempesona oke semoga bisa dijadikan manfaat ya dan sekali lagi pengalaman adalah guru terbaik terima kasih sudah menonton ya tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh weh jan weh sentek 6 Giga goro-goro cuman baterai kayak gini eh jan gagal fokus okoyo eh tapi ya sudahlah yang penting ya nota hehehe ah gak lini dia lav dan tidur lini 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 itu lini 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 Terima kasih.